Setelah melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, Badan Pengawasan Pemilu Kota Paikumbu melakukan pengawasan verifikasi faktual yang tengah berlangsung dan direcanakan akan berakhir 4 November mendatang. Dalam pengawasan verifikasi faktual tersebut, Bawaslu Kota Paikumbu membentuk tim yang tersebar di berbagai kelurahan yang ada di lima kecamatan di Kota Paikumbu. Menurut Ketua Bawaslu Paikumbu Suciwildanis, pihaknya mengawasi melekat proses verifikasi faktual 9 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi pemilu 2024 oleh KPU. Tim Bawaslu ikut berkeliling mendapingi petugas KPU yang mendatangi satu persatu rumah warga yang terdata dalam keanggotaan partai politik. Sejauh ini menurut Bawaslu, pihak KPU masih bekerja sesuai aturan dalam melakukan verifikasi faktual. Pada proses pengawasan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, tentunya Bawaslu melakukan pengawasan mengekat ya, mendatangi rumah dari sampel yang telah dilakukan oleh DPP melalui sipolnya. Nah, kita ketahui ya untuk Kota Paikumbu itu sebanyak 1.141 sampel dari sembilan partai tersebut gitu. Nah, itu kita datangi. Bawaslu juga mengingatkan partai politik peserta pemilu agar menginformasikan kepada anggota partainya untuk menyiapkan KTP serta kartu tanda anggota partai saat petugas KPU datang ke rumah mereka untuk melakukan proses verifikasi. Bawaslu akan mengawasi proses verifikasi faktual meliputi kepengurusan dan kantor, kemudian verifikasi keanggotaan yang didaftarkan dan memenuhi syarat untuk pendaftaran parpol. Dari Kota Paikumbu, Ikhlasul Isan, DNA TV